Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Tuhan Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia Perkenalkan, nama saya Rizky Dio Putra Bermuda Selaku Ketua BNFOPPJ Periode 2022 Dan saya Kasyone Saski, selaku Ketua BNFOPPJ Periode 2022 Badan eksekutif mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa intrakampus Yang merupakan lembaga eksekutif di perguruan dunia Dan dalam melaksanakan program kerjanya Kami dibantu oleh setiap bidang, biro, atau pol departemen Dan tidak lupa, kami memiliki visi dan misi yang diantarannya Visi kami yaitu Terugita BNFOPPJ sebagai poros kolaboratif Beri keadaan kritis, adaptif, akuntabel Buna terugita kebermanfaatan BNFOPPJ Kemudian visi kami adalah Beri keadaan aktif dengan menunjukkan Kewayaan danan optimal Dengan tercapai merupakan hak-hak dan kesederaan mahasiswa Yang kedua, menjadi poros dalam melaksanakan kemawalan Dan bergerakan terhadap isu-isu Protendis tindang hukum dengan mengatakan aspek kualitas Kemudian ketiga, mendorong kepedulian mahasiswa Terhadap permasalahan sosial di masyarakat Khususnya di hukuman ekorban PJ Untuk menunjukkan kewakilan kepada masyarakat Lalu yang keempat, mengembangkan minat dan bakat Pahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik Yang kelima, mengunjukkan sinergitas antar setiap elemen KBNFOPPJ Demi terciptanya kerjasama dan komunikasi yang optimal Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan Ataupun kerjasama dengan alumni ataupun pihak eksternal Nari mengenal, binekat dengan Kabinet Keluarga Aksa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!